Intro Sebagian besar warga bangka selata mengandalkan pertanian dan perkebunan Sebagai mata pencarian utama Lahan yang sangat luas di bangka selatan menjadikan masyarakat memilih Untuk menanam berbagai tanaman menghasilkan misalnya padi Apalagi bangka selatan akan dijadikan sebagai lumung padi di bangka belitur Mamparkan hal tersebut Pelajar SMK Negeri 1 Pulau Besar Bangka Selatan Berinovasi mengerapkan ilmu yang mereka pelajari saat kerja praktek atau magang Siswa sekolah menengah kejuruan pertanian yang terletak di bangka selatan tersebut Mulai membuat asap cair yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman Peralatan untuk membuatnya pun cukup sederhana Mereka hanya perlu membuat alat untuk menguapkan asap sehingga menghasilkan cairan pengendali hama Dengan memanfaatkan barang bekas di sekitar mereka seperti drum, bambu, kain bekas, dan botol bekas Selain itu untuk bahan pembuatannya mereka juga hanya memanfaatkan limba kayu yang ada di bangka selatan Serta sekam yang biasa diambil dari petani sekitar Pelajar SMK Negeri 1 Pulau Besar pun tidak kesulitan mencari bahan pembuatan Mengingat banyaknya limba kayu serta sekam yang ada di lingkungan mereka Untuk membuat asap cair limba kayu dan sekam dibakar di dalam drum Hingga menghasilkan asap yang dialirkan melalui bambu Kemudian asap tersebut akan menguap sehingga berbentuklah cairan dari tampung di dalam botol yang tersambung di ujung bambu Selain itu alat sederhana ini menghasilkan produk berupa sekam bakar Yang bisa digunakan sebagai campuran pupuk kompos Saat ini pelajar SMK Negeri 1 Pulau Besar masih terus memproduksi asap cair pengendali sama tersebut dengan menggunakan alat sederhana Hasil produksi asap cair dikemas di dalam botol dan dijual ke petani sekitar dengan harga 10.000 rupiah per botol yang berukuran 330 ml 3 botol asap cair tersebut digunakan untuk 1 hektare tanaman padi Yang ini dengan perbandingan mencampurkan 1 botol asap cair dengan 15 liter air Di belakang saya ini proses pembuatan asap cair Asap cair tersebut adalah salah satu biopestisida alami yang kita produksi di SMK Negeri 1 Pulau Besar Yang bisa digunakan untuk menanggulangi hama atau mengusir hama Yang kedua untuk penggumpal getah karet atau lateks Rencana pemasaran kedepannya kita ingin memproduksi ini banyak-banyak Lalu kemudian kita akan menesosialisasikan asap cair ini ke petani-petani di sekitar sekolah kami Soalnya sekolah kami ini kan di daerah pertanian Banyak juga sawah dan petani-petani yang masih bingung apa obat untuk mengusir hama tersebut Ini organik ya? Iya, asap cair ini organik tanpa kimia, tanpa bahan kimia Selain untuk mengendalikan berbagai hama penyakit pada tanaman Asap cair juga dapat dimanfaatkan petani karet untuk membekukan getah karet Mengingat di Bangka Selatan juga banyak warga yang memiliki kebun karet Dua kali pake, bentar 200 sampai 200 sampai 200 Sampai 200.000-200.000